saya boleh tahu dari populasi yang bapak kusma berikan untuk ayam petelur ini berapa ekor 700 ekor ayam untuk saat ini umur ayam Pak Kusma yang ada di sekitar kita ini sudah menginjak berapa hari 80-80 hari ya berarti umur untuk ayam yang belum produktif jenis ayam yang dicobakan ini umur 40 hari umur 40 hari bisa disebutkan cara penggunaan dan dosis untuk satu kali aplikasi bagaimana saya ayam 700 satu hari memakai ini lima tutup Pak lima tutup untuk ayam 700 satu hari berarti untuk 10 liter air Pak kusma menggunakan kurang lebih 10 liter air Pak ya Iya terus cara penggunaannya cara penggunaan tiga tiga hari berturut-turut pakai fiturnal terus tiga hari berikutnya air putih jadi tiga hari menggunakan fiturnal ya tiga hari air putih dari penggunaan produk-produk fiturnal ini apakah masih ditambahkan vitamin-vitamin dari produk lain tidak ada pesannya itu sudah menyapai kalau belum enggak pakai petra itu tiga tiga bulan Pak Oh sekitar 90 hari ya 90 hari biasanya saya kalau nggak pakai fiturnal ini umur-umur itu pasti rata-rata biasanya tiga bulan 90 hari tapi kalau saya sudah ini memakai fiturnal ayamnya kok keadanya kok besar-besar ini saya naikkan makannya saya lihat itu baik Pak biasanya dulu kalau saya itu anu belum pakai fiturnal ini saya naikkan ayam itu umurnya 90 hari biasanya kalau dipakan itu masih sisanya masih banyak Pak tapi sekarang ya sekarang sudah pakai fiturnal ini sisanya ya enggak ada nyatanya itu ya ada untuk mas kelihatan ayam misalkan stres dan sebagainya ternyata ini saya naikkan kemarin tidak ada yang stres saya pakai fiturnal ini kan baru-baru ini Pak sebelumnya dulu kan belum pakai saya sangsi Pak saya enggak beri saya enggak beri obat setreng bagaimana ternyata ini saya ini kan enggak saya beri ternyata tanda stres dari segi kotoran kotorannya ya agak kering Pak ada kering tanya kering tuh ya nyatanya ada di bawah itu dari bau kotoran tidak ada Pak itu ada ayam-ayam yang sudah produktif ini kalau ayam-ayam Jepang ini usia umur-umur ternak berapa bulan itu enam bulan Pak jumlah populasinya yang sudah produktif sekitar enam bulan itu berapa ikan itu 600 600 sekor ya hasil produksi per hari itu berapa bujur Pak berhari 550 550 lebih kurang lebihnya ya kurang lebih sedangkan pada pada umur enam bulan ini apakah kau kebiasaan Pak Kudlo yang dengan amati itu apakah sudah puncak-puncaknya produksi belum Pak biasanya saya belum dulu belum pakai peternal itu belum Pak biasanya ya kurang lebih 8 8 bulan itu baru puncak baru puncak-puncak produksi sekarang padahal baru-baru enam bulan lebih ternyata saya sebelumnya memakai peternal ini dulu kan ya telurnya itu termasuk enggak cerah itu ya kayak ada bentiknya pasti ada ya ya dicekan itu lho Pak tapi saya sesudah pakai peternal ini itu telurnya agak merah-merah agak cerah itu ayam saya yang yang 18 bulan itu kan sudah saya seleksi Pak tapi seleksi sedikit itu telurnya itu gari enggak ada yang telur sekarang saya pakai peternal ini kok terus termasuk telurnya ini agak tambah ini enggak enggak saya akhir terusan Oh iya yang sebelum menggunakan fiterna Pak Kusno pilih satu-satu satu-satu ya akhir-akhir dengan menggunakan produk fiterna ternyata ayam ini bisa produktif lagi wajah berbeda ini yang sudah bertelur ini umurnya ini enam bulan Pak enam bulan ya kira-kira menurut Pak Kusno berapa persen telurnya biasanya kurang lebih 90% Pak enam bulan ini bisa ditunjukkan Pak kualitas telurnya untuk masing-masing baterai ini rata-rata sudah penuh atau ya sudah penuh ini juga telur-telur milik Bapak Kusno yang warna telurnya rata-rata berwarna kecoklat-coklatan ini akan kita buktikan kita lihat sekarang hasil cakang telur yang nampak ini cukup tebal sekali cukup besar jadi untuk jenis telur seperti ini kita bisa lihat sendiri ini kuning telurnya ternyata lebih besar dari kuning telur yang tidak menggunakan produk kodak fiterna bertemu langsung dengan pembeli telur dari peternakan Bapak Kusno kita ingin tahu dari kualitas telur yang dihasilkan oleh Bapak Kusno ini menurut apa istilahnya kebutuhan daripada pembeli telur ini bagaimana kalau pembeli telur memilih telur yang berwarna agak kemerahan karena lebih lebih tebal kulitnya juga lebih tahan benturan lebih tahan benturan menurut anda ini kenapa anda memilih membeli telur di tempatnya Pak Kusno ya karena warnanya karena warnanya itu bagus-bagus warnanya Pak ya ASSAN Terima kasih telah menonton